Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupgrade Indihome saya di rumah tapi sebelum kita upgrade teman-teman harus mendownload dulu aplikasi my Indihome di Playstore kebetulan ini saya sudah download kita getih saja my Indihome Hai teman-teman ini sebelum masuk ke my Indihome harus mendaftar dengan akun Google dan eh nomor handphone pada saat eh mendaftar di Indihome baik saya sudah punya aplikasi my Indihome ya kita lihat dulu eh langganan saya ini adalah triple fly ya triple fly atau ada nomor internet nomor uctv dan nomor telepon ini saya menggunakan triple fly dan tagihan saya setiap bulan itu kurang lebih eh 393.500 rupiah sementara kecepatan internet saya 10 mbps kita lihat dulu eh detail tagihan di bulan lalu kita klik dulu rincian tagihan rincian tagihan saya kita klik dulu kita klik dulu Kita lihat dulu Tagihan di bulan lalu Jadi disini Biaya tagihan saya Biaya indihome Rp315.000 Biaya sewa STB atau modem Rp60.000 PPN Unsur yang kena pajak Rp35.000 Rp3.000 Jadi total tagihan Di bulan Mei Rp393.000 Baik kita kembali ke Aplikasi my indihome Kita Di dalam aplikasi my indihome ini ada Add on Kita klik add on Dan kita Pilih Khusus di internet Upgrade speed Ya Nah ternyata nih Di kecepatan saya 10 Mbps Ternyata dari Bukti pembayaran di bulan lalu Kecepatan 10 Mbps Harganya Rp310.000 Nah ini ternyata Di 20 Mbps Harga yang muncul di sini Cuma Rp210.000 Belum termasuk Jadi Kalau kita lihat Ini ternyata lebih murah Jadi saya akan coba Lihat lagi Pilihan kecepatan Berapa Nah ini ternyata ada Kecepatan Kecepatan Rp30.000 Kita mau Tindis dulu Yang Kecepatan Rp30.000 Ya ternyata Kecepatan Rp30.000 Mbps Harganya Rp270.000 Per bulan Nah kita Lihat lagi Yang Lebih tinggi Kalau Rp40.000 Mbps Bagaimana Nah ini di sini Kecepatan Rp40.000 Mbps Harganya Tidak jauh beda Dengan Kecepatan Yang Rp10.000 Mbps Yang saya miliki Sebelumnya Yang saya miliki Sebelumnya Itu Rp315.000 Ini Rp340.000 Per bulan Nah ini Sangat Murah Ya kalau Dibanding kita langsung Ke Plaza Telkom Ternyata Aplikasi Di My Indie Home Ini Murah Ya kalau Coba kita Ketik Ya Rp50.000 Berapa harganya Oh ternyata Rp400.000 Per bulan Nah ini saya Akan coba Mengambil Yang Kecepatan Rp30.000 Rp30.000 Ya karena Saya rasa Kecepatan Rp30.000 Mbps Sudah Sangat Kencang Pada Kesempatan Kali ini Saya akan Coba Mengambil Kesempatan Rp30.000 Mbps Ya Ya baik Nah ini Mungkin Teman-teman Yang Punya Indie Home Di rumah Ya Travel Play Ada Jaringan Internet Ada Jaringan Telepon Ada Jaringan UCTV Atau TV Bisa Coba Mengupgrade Juga Ya Baik Pada Kesempatan Kali ini Saya Mau Ambil Yang Rp30.000 Ya Dengan Harga Rp270.000 Dan setelah Saya Cari-cari Informasi Baik Di Youtube Sendiri Nanti Katanya Itu Pembayarannya Itu Untuk Bulan Berjalan Masih Harga Normal Nanti Bulan Kedua Baru Di Harga Yang Baru Dan Semoga Tidak Dobel Membayar Ya Baik Saya Tindis Langganan Ya Baik Upgrade Speed Speed 30 Mbps Harga Rp270.000 Per bulan Saya Coba Kita Setuju Setuju Dengan Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Ya Baik Kita Klik Langganan Nah Ini Masukkan Kode Verifikasi Yang Dikirim Ke Nomor Hempong Anda Ya Baik Sudah Ada Saya Coba 5 Anang Empat Empat Lima Anang Empat Empat Coba Terima Kasih Permintaan Upgrade Speed Indihome Anda Segera Kami Proses Kembali Ke Beranda Ya Ternyata Pemakaian Internet Saya Langsung Berubah Menjadi Nol Nanti Setelah Saya Bayar Untuk Bulan Ini Dan Bulan Depan Maka Saya Akan Memperlihatkan Tagihan Ya Ini Tagihan Saya Ini Belum Bayar Untuk Bulan April Ya Di bulan Mei Ya Di bulan Mei 393.500 Saya Lihat Dulu Dan Ini Saya Menggunakan Tiga Ya Triple Triple Play Nah Ini Saya Kira Saya Cukup Sekian Ya Ini Upgrade Nanti Saya Setelah Melakukan Pembayaran Untuk Bulan Ini Dan Bulan Depan Saya Akan Upload Berapa Harga Yang Saya Bayar Saya Kira Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu Pembayaran Pembayaran Bukum Su Nek selamat menikmati